The Tickers, kalian tau gak? Kalau di daerah Tambun, Bekasi Ada bengkel chat viral yang saat ini Terpantau punya lebih dari 140.000 followers di Instagram 490.000 followers Dan 3,5 juta likes di TikTok Wah, pastinya Kita penasaran dong Apa sih yang buat bengkel chat ini Sampai viral? Gak pake lama Tim The Tickers langsung mendatangi bengkelnya Untuk cerita lebih banyak Soal bengkel ini Yuk, langsung kita ngobrol dengan owner Dari Surya Painting 18 Bang Martin, apa kabarnya nih? Baik Bang Alhamdulillah ya Selamat datang di Surya Painting buat Bang Hafis dan tim Siap Bang Martin ini adalah pemilik dari Surya Painting 18 ya Bang ya? Sebelumnya, kita kenalan dulu lebih jauh tentang bengkelnya Ini dari tahun rau Bang? Surya Painting ini dari 2014 2014 ya? Sampai sekarang berarti udah sekitar 8 tahun kurang lebih ya? Tapi sebelum dari sini Sebenernya background Bang Martin ini Apa sih sampai akhirnya bisa buat bengkel chat Se-viral ini sekarang nih? Karena memang dulunya Ya udah biasa jadi tukang chat Di pabrik kan Dari perusahaan otomotif Ya pabrik sepeda motor yang ada di Tambun dulu kan Ya tau lah salah satu ini tuh Di situ saya dulu di painting bodi Puntin plastik itu 5 tahun Terus di Ya di kawasan juga MM1100 Di kawasan Kerawang Masih painting lagi ya 7 tahunan lah jadi saya di painting Sampai terakhir di MM2100 Juga ada 3 tahun di Jackson Jadi ya 10 tahun gitu Jadi ya setiap hari ngeliat ginian dah Biasa Berarti emang kesehariannya Nge-chat nih Bang ya? Iya Dan emang secara spesifik Dari dulu pun di Industri sepeda motor ya Bang ya? Iya di Ya di Bodi Dulu di rangka motor Jadi emang Udah keseharian di pabrik tuh seperti ini Jadi kayak Ah Karena udah abis kontraknya Waktu itu Ah buka sendiri aja lah Kan kita udah ada keahliannya Sekarang kita dateng Lokasinya jadi segede gini Dan ini keliatan Proper banget Udah Spek-spek industri kayaknya ya Tapi sebelum menjadi seperti ini Di tahun 2020 sekarang Ini awalnya bengkel kecil kah? Atau Emang dari awal Dikonsepkan kayak gini nih Bang Martin? Bengkel ini ya impian gue dulu Gue mikir kayak Ah gue pengen punya bengkel Yang lainnya kayak di pabrik Tertata Strukturnya bagus Maksudnya dari mulai proses awal Sambil proses terakhir Pantingnya ya Gue buat sama gitu Oke Dulu kayak seperti ini impiannya Tapi kan dulu Ya gak langsung begini Ada prosesnya juga Ya cuman Bengkel 2,5 meter Kali 2,5 meter Kecil banget ya Mungkin gedean juga Apa sih Kamar-kamar kalian lah gitu Segede kayak kos-kosan gitu doang Awal mulanya Cuman punya kompresor satu Semprotan satu Terus Ya seada-adaan yang ngechat Kayak pertama ya temen-temen dulu Kayak gitu Terus Ya Yang gue pikir gini Kalau Gue udah buka usaha Yang penting orang tuh puas Dateng Mau satu orang pun Ketika dia puas Dia akan cerita ke temennya Besok dia akan dateng lagi Temennya dan segala macem Itu yang gue Yang ada di pikiran gue ya Jadi Ya gue tekunin Pelan-pelan Pelan-pelan 3 tahun sih Kayak hampir gak ada kemajuan Waktu itu Bete juga sih Kayak bener gak sih Ini gue Kayak bikin denkel kayak gini Tapi ya Terus gue tekunin Terus gue tekunin Karena gue pikir kayak gini Aduh Kalau gue bisa ngechat aja Masa pabrik Gue bisa ngechat 15 ribu Atau 10 ribu motor per hari Masa gue cuma 50 atau 100 motor Gak bisa Jadi gue yakin aja Sekarang Bang Martin Mempekerjakan Berapa banyak orang Terus kira-kira Line produksinya ini Sehari Bisa berapa loadnya nih Bang Disini yang kerja Kita ada sekitar 18 orang ya 18 orang Jadi Kapasitasnya itu Bisa 50 Sampai 100 motor Per hari ya Wow Dan jasa yang ditawarkan itu Kalau ini kan sekarang Kita lagi ngeliat Banyak banget pelek ya teman-teman Tapi Hanya pelek aja kah Atau ada yang lain juga Bang Ada Selain pelek Kita juga kan ada jasa WTP Terima body juga Cuman kan karena pelek itu ditunggu Jadi kita utamain pelek Dari pagi sampai sore Nah gitu Ntar Setelah jam 5 Biasa setelah pelek selesai Itu Sudah kita mulai Proses pengecatan body Yang nginep-nginep gitu Setelah WTP Gitu-gitu Kita terima kok Jadi kayak blok mesin Atau lain sebagainya macamnya Buat part-part motor Kita terima Dan Baru main di motor aja kah Atau kadang-kadang Kalau saya lihat di Instagramnya Atau TikToknya Kadang-kadang ada pelek mobil juga gitu ya Tapi sebenarnya Utamanya pasarnya ini ke motor Beti Bang ya Ke motor Pelek mobil bisa Untuk di WTP Atau di chat gitu Tapi kan pelek mobil ya Kalau ditunggu Kayaknya sih Saya gak janji Gitu Gak janji Kalau pelek bisa Karena parkirannya Kemakannya banyak Lalu ini yang paling menarik adalah Bengkel Suraya Painting ini Kami tahu Saya tahu Mungkin teman-teman juga tahu Dari Instagram Atau TikTok Yang rame banget Titik point awal Suraya Painting Jadi terkenal banget itu Dari mana sih Bang Martin ceritanya Dari mana ya Dari kualitasnya Terpercaya dong Fedy aja dulu Tapi memang kayak gitu kan Maksudnya kita terkenal Karena memang Bukan ke viralannya Tapi memang sudah kualitasnya Yang Kalau sampai sekarang Kita tuh udah nge-chat 50 ribu pasang pelek 50 ribu unit Dan masih berjalan ya Iya Jadi memang Udah Iya gak ada yang bisa Lebih banyak dari saya Kalau ada yang lebih banyak Dimana Kasih tahu Disamperin ya Siap Siap Tapi berarti Keviralan Suraya Painting ini Menantangkan apa aja Bang Martin Kan Maksudnya jadi tantangan juga berarti ya Harus kualitas makin bagus juga Atau bengkel Jadi harus lebih ekspansi kemana-mana Rencananya ke depan Dan tantangannya gimana Bang Martin Ya tantangannya sih Karena udah makin banyak Tetap Saya bilang tadi Tetap Saya disini untuk Jaga kualitas ya Dari Purpose-nya Mungkin dari proses bongkar Proses prepare Ngamplas Sampai proses ini Tetap kita awasin Takutnya orang Karena udah banyak Ada kualitas yang menurun Namun saya tetap Stand by di bengkel Tantangannya ya Itu untuk tetap Menjaga kualitas Terus juga Harus menciptakan warna-warna baru Untuk bisa meningkatkan Gairah pembeli Atau konsumen Terus ya Kalau rencana ke depannya Ya pasti deh Gue pengen banget Memwarnai Bukan hanya tambun Tapi juga mungkin Indonesia Berarti Yang ditawarkan sekarang Sama Surah Penting itu kan Chat Pelek utamanya Yang paling viral Harganya terjangkau Cepat Dan ngeliat Bengkel sekarang ini Kayaknya Operasionalnya itu Lumayan rumit Ini belt harus jalan terus Oven jalan terus Itu gimana bang Nyeimbangkan antara Budget operasional Sama uang Jasa Pembeli Yang cuma 200 ribuan Ngecaknya susah emang Ngecaknya susah Kalau misalnya Intinya lo Main aman sehari itu Harus di atas 20 motor Buat operasional Kalau udah Ya kan Makanya sehari harus udah 30 atau lebih Karena kalau bayar karyawannya Aja kan 18 orang tadi ya Tapi kalau 20 Kalau bayar kontrakan Sama karyawan Amis itu Belum termasuk bahan Jadi bener-bener kayak Saya tuh harus punya Jiwa marketing yang setangguh Ya kan Untuk bisa Ini tetap operasional Itu kenapa Tadi kalau kita tarik Denang merahnya Itu kenapa Bang Martin ini Sama Surah Penting Juga giat-giatnya Di social media Bang ya Dan itu Berarti untuk Ngembangkan bisnis ini juga Nah Satu hal yang menarik juga Dari Surah Penting ini adalah Rasanya Bang Martin ini Karena lama di pabrik Ngerti SOP segala macem Peduli juga sama lingkungan nih Makanya ada gini-ginian nih Ada apa sebutannya nih Bang Tadi namanya water curtain Water curtain ya Itu gimana sih Bang Kepikiran ini Kenapa Dan kenapa ini harus Dipasangkan di Surah Penting ini Ya karena gini Bang Lu untuk ngecet Kayak misalnya 50 motor Berarti kan 100 pelek 100 pelek itu Dengan waktu yang Cukup singkat Dan ngecetnya kan gak seorang Jadi 4 orang Jadi betapa ngebulnya gitu Nah kalau pakai Layar air ini kan Layar air ini Begitu nyemprot Seret Kita ngarah ke air Kan debu catnya nempel di air Debu catnya nempel di air Jadi Kayak Sisa debunya itu Gak berbalik ke kita Gak nempel ke part Gitu kan Jadi safety ke Apa sih Apa namanya Si operatornya Juga Meningkatkan kualitas partnya Jadi partnya gak ngebul Gak kasar gitu Oke Hasil akhirnya Seperti itu kira-kira Dan juga limbahnya ya Bang Iya Jadi gak Ngebul keluar Yang namanya Kena tetangga Ataupun Kena motor konsumen Itu jangan sampai Jadi bukan cuma Kayak untung aja Tapi juga harus jaga Lingkungan Dan kualitasnya juga Nah Bang Martin Bang Martin kan namanya Martin Surya Kayaknya bengkel Surya painting Udah pasti Surya dari Martin Surya lah ya Tapi kenapa Surya painting 18 Nah dulu waktu kerja Gue banyak buat SP nya Kebanyakan SP ya Iya Orang-orang diangkat Jadi karyawan Dapet SK Begitu gue buka suratnya Gue bukan dapet SK Gue dapet SP Yang bener lah gitu ya Bener gak sih nih Gue dapet gini ya Tapi puji Tuhan nya Tuhan punya rencana yang di luar Gue punya Sang gue pikirin Gitu lah Kalau gue bisa sampai hari ini Itu karena kebaikan Dan pertolongan Tuhan Yang begitu nyata lah Jadi SP yang tadinya Surat peringatan Gue mau kasih tau nih Kalau lu dikasih peringatan Berarti lu Dulunya pernah melakukan kesalahan kan Nah ya jadi maksudnya Yaudah lah Dulu kita punya kesalahan Tapi Ayo kita bangkit gitu Satu ini kan Ayo kita mulai gitu maksudnya Jadi Terus delapannya ini kan Gak ada ujungnya Jadi ayo kita mulai Terus menerus Dari sebuah kesalahan Yang pernah kita lakukan dulu Jadi jangan pernah kita Dulu pernah kita kesalahan Terus kesalahan itu Mengintimidasi Masa depan kita Jangan Jadi kalau kita dulu punya kesalahan Yaudah kita mulai Sesuatu yang baru Dan kita bangkit Itu kira-kira Nama dari Suria Penting 18 Pemartin Suria Penting ini kan Lokasinya lumayan Jauh lah ya Dari ibu kota ya Maksudnya dari Jakarta pun Masih effort lah Kesini ya Udah Bekasi timur lagi kan Tapi kenapa orang-orang rame Kayaknya kalau Tadi pagi kita datang kesini Motor tuh udah berjejer gitu ya Sampai penuh Sampai penuh gitu Tadi denger-denger Dari ruang tunggu juga Orang dari mana Dari Karawang datang Dari Banten gitu ya Jauh bener asli tadi Tapi menurut Bang Martin sendiri Apa sih yang membedakan Suria Penting ini Dibandingkan bengkel chat lain Mungkin di kota-kota mereka gitu ya Pertama Kita berpengalaman Ya kan Sebelum tadi kan gue bilang Gue memang orang penting Sebelum buka Suria Penting Jadi memang ini udah keseharian gue ya kan Dan tim-tim yang lain juga Terus yang kedua Kita prosesnya kelihatan Jadi si konsumen itu yakin Oh Iya buka gue dibongkarnya Dilihatin gitu Gak takut part mereka dituker Gitu Jadi Oh ya di amplas ya Prosesnya mereka bisa lihat Jadi gak ada ditutup-tutupin Yang nanti takutnya Cuma pake bahan apa Kayak gitu kan Terus Terus pengeringannya di oven Jadi Eh bukan dijemur ya gitu Gak takut sama musim hujan tuh Iya cepet Gitu kan Terus juga Apa namanya Harganya terjangkau Terus yang terakhir mungkin Yang pasti kita Kita garansiin Kalau misalnya Ada kerusakan Misalnya Bang ini kok udah seminggu Ada masalah Gitu Gompal Atau ada perubahan warna Dari segala macem Kita tanggung jawab Itu yang membedakan Kita dengan Yang lainnya Yang pasti juga mungkin Kita udah terpercaya di sosial media Jadi orang Oh kayaknya ini oke nih Gitu Karena nge-nya prosesnya yang canggih Gitu Nah kalau kita ngomongin Soal harga-hargaan Mungkin Teman-teman udah pada tau lah ya Di Instagram Di TikTok segala macem Lebih menarik Kita ngebahas soal Rencana ke depan terdekat lu Ini apa nih Bawasuda painting ini Iya Gue sebenernya sih Pen Buka Cabang Satu aja lagi gitu Satu aja dulu Di Jakarta Atau ke arah makin timur nih Pak Pengen sih di Jakarta Timur Oke Ke Jakarta Timur malah ya Atau Kerawang lah Kayak gitu Oke 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 - Terima kasih telah menonton!